Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya membuat kue lapis sagu gulung pandan ini rasanya enak banget bikinnya juga super gampang ini cocok banget ya dijadiin deh jualan di rumah yuk mau tahu caranya apa aja bahannya tontonin ya video ini sampai habis oh ya sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tenang loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru Terima kasih yang pertama siapkan wadah masukkan 125 gram tepung sagu saya pakai sagu kilon ya 15 gram tepung terigu 75 gram gula halus ini saya dapat dari gula pasir yang saya blender setengah sendok teh garam halus seperempat sandok teh vanili bubuk selanjutnya disini saya gunakan santan kental instan jadi saya tambahkan 125 mili air suhu ruang kemudian saya aduk hingga gulanya larut dan adonannya tercampur rata ya setelah adonannya tercampur rata kemudian masukkan dua saset santan kental instan yang berat satunya 65 mili ya Nah di tahap ini untuk santannya teman-teman boleh ganti dengan santan segar ya tapi santannya harus dimasak dulu supaya kue lapisnya lebih awet Nah saya tuh suka banget gunakan santan instan enggak perlu dimasak Insya Allah ya kue lapis sagunya awet enggak cepat basi Oke sekarang saya aduk adonannya sebentar saja hingga tercampur rata ya setelah adonan tercampur rata supaya nggak ada bahannya menggumpal adonannya saya saring ya selanjutnya bagi dua adonan sama rata atau sama banyak setelah dibagi dua satu adonan masukkan pasta pandan secukupnya saja kemudian saya aduk hingga adonannya tercampur rata ya adonan selanjutnya saya biarkan warna putih tapi disini adonannya saya tambahkan pemutih makanan biar warna putihnya lebih cerah ya untuk pemutihnya saya pakai seperempat sendok teh kemudian saya larutkan sedikit adonan nah disini buat temen-temen yang tidak punya pemutih makanan enggak papa ya enggak dimasukkan opsional aja kemudian saya masukkan ke dalam adonan dan selanjutnya saya aduk hingga tercampur rata ya nah ini semua adonannya sudah tercampur rata ya sekarang siap dikukus selanjutnya siapkan loyang oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata di permukaan loyangnya setelah loyang dioles rata yang pertama kita masukkan adonan pandan ya ini kita aduk-aduk dulu supaya enggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya masukkan adonan pandan ke dalam loyang nah jika udah seperti ini selanjutnya siap dikukus ya sebelumnya saya sudah panaskan kukusan hingga mendidih jangan lupa ya tutup kukusannya dialasin dengan serbet bersih supaya uap air enggak menetes ke dalam adonan lanjut masukkan adonan pandan ke dalam kukusan kemudian ini kita kukus selama 5 menit untuk apinya saya gunakan api sedang jangan terlalu besar supaya permukaannya enggak berkelombang setelah 5 menit saya kukus nah kelihatan ya lapis pandannya sudah set atau sudah mengeras kemudian kita timpa dengan adonan lapis putih nah disini untuk adonan lapis terakhir saya kukus selama 15 menit setelah 15 menit saya kukus nah kelihatan kue lapis sagunya sudah matang ya selanjutnya saya angkat dan saya keluarkan dari kukusan setelah kue lapis sagu keluar dari kukusan ini masih panas ya jadi kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin setelah kue lapis sagunya dingin kemudian bagian atasnya ini kita tarik-tarik supaya mudah dikeluarkan ya tahap selanjutnya untuk menggulung kue lapis sagu disini kita siapkan plastik gula biasa atau teman-teman boleh ganti dengan daun pisang ya kemudian loyangnya kita balik dan kita keluarkan kue lapis sagunya jika udah dikeluarkan seperti ini kemudian kue lapis sagunya ini kita balik pastikan warna putihnya ini berada di atas ya kemudian sambil kita rapikan bagian pinggirnya selanjutnya gulung kue lapis sagunya ambil ujung bagian plastik atas kemudian kita tekuk atau kita gulung kue lapis sagunya saat kita gulung seperti ini pastikan kue lapis sagunya ini padat ya teman-teman dan pelan-pelan saja supaya hasil gulungannya rapi dan gulungannya cantik ya setelah kue lapis sagunya digulung hasilnya seperti ini ya kemudian sambil kita padat-padatkan supaya hasil gulungannya lebih rapi nah selanjutnya ini kita biarkan dulu di suhu ruang supaya kue lapis gulungnya ini lebih menempel atau lebih set ya dan ini saya diamkan selama 30 menit setelah kurang lebih 30 menit saya diamkan sekarang kita buka ya plastiknya nah kelihatan hasilnya seperti ini selanjutnya siap dipotong-potong nah disini untuk potong saya gunakan plastik yang seperti ini atau teman-teman boleh ganti dengan pisau yang dialasin dengan plastik ya supaya nggak lengket nah hasil potongannya kelihatan rapi dan cantik banget oke sekarang saya potong lagi dan siap disajikan ya nah sambil menonton video saya ini buat teman-teman yang belum subscribe dan baru bergabung di channel youtube saya mohon bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya channel loncengnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin yorobal alamin Alhamdulillah sekarang saya mau cobain kue lapis sagu gulung pandanya nah hasilnya kelihatan ya teman-teman gulungnya cakep cantik dan rapi banget sekarang saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim ini rasanya enak banget lembut dan ada kenyalnya sedikit manisnya pas recommended deh buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu video dari saya semoga suka dan berlumpat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati